Viral video kericuhan antara anggota Polresta Padang dengan masyarakat Airbangis dan Pasaman Barat. Kericuhan di Picu adanya protes dari 1.500 masyarakat Airbangis yang protes dengan adanya proyek strategi nasional. Mereka meminta Gubernur Sumatera Barat untuk membatalkan proyek strategi nasional yang sudah menjadi masalah sejak lama. Namun hingga saat ini protes masyarakat tidak didengar. Kericuhan akhirnya pecah. Sejumlah masyarakat merasa terintimidasi karena kampung mereka dikepung oleh Brimob. Masyarakat pun mencari tempat aman dengan berlindung di Masjid Raya Sumber. Dalam video sejumlah anggota Brimob terlihat masuk masjid dengan memakai sepatu. Hal tersebut mendapat kecaman dari warga. Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono memastikan tidak ada anggotanya yang menginjak tempat ibadah sholat di Masjid Raya Sumber saat mengawal unjuk rasa pada Sabtu 5 Agustus lalu. Menurutnya lokasi yang dipakai masyarakat untuk tidur, bukan area suci untuk tempat sholat, melainkan aula tempat kegiatan dan pertemuan dilaksanakan. Tidur terkait dengan nginjek-nginjek tempat ibadah, sudah saya jelaskan ya, bahwa itu adalah lantai dasar dan bukan tempat ibadah. Satu kalimat Pak, satu kalimat nggak Bapak? Yang penting yang tadi, yang dulu di sini, yang di bawah itu tempat pertemuan, aula. Jadi kita menaruh mereka, tidur di lantai aja kan nggak bagus juga. Kita kasih dia karpet, jadi bukan tempat sholat di situ. Tempat pertemuan, tempat pertemuan umum gitu. Itu aja. Guzardi maat, pengurus kalian. Guzardi maat, pengurus kalian.